Menyingkapi kelangkan solar yang terjadi akhir-akhir ini mungkin bahan bakar biosolar yang terbuat dari minyak jelanta ini bisa menjadi solusi. Bahkan untuk membuat bahan bakar biosolar dari minyak bekas penggorang ini tidak sulit. Karena mudah didapat seperti soda api, spirtus, dan air. Untuk membuat 1 liter bahan bakar biosolar, minyak jelanta yang harus dipersiapkan adalah 1 liter 5 mili. Pasalnya, biasanya minyak jelanta saat diproses menjadi solar jadi akan susut sekitar 5 mili. Proses pertama adalah melarukan soda api dengan air dengan cara diaduk. Soda api yang sudah larut dicampur ke dalam minyak jelanta kemudian dimasak atau dihangatkan di api dengan terus diaduk sekitar 30 menit. Sampai warna minyak jelanta yang hitam menjadi agak bening. Minyak jelanta yang sudah bening inilah yang akan menjadi biosolar. Minyak jelanta yang sudah tercampur dengan soda api kemudian diendapkan. Pengendapan ini bertujuan untuk memisahkan antara bahan air, soda api, dan biosolar. Sisa handapan yang berwarna kuning bening ini kemudian diambil dan dimasak dengan menggunakan api hingga mencapai suhu 30 derajat celcius atau hingga mendidih. Proses ini penting untuk menguapkan dan memisahkan kandungan air yang ada. Agar nanti biosolar yang digunakan tidak bercampur air dan membuat rusak mesin kendaraan. Di pasaran ya beberapa bulan ini sulit sekali mencari solar sampai kita pernah tur ke sarangan kehabisan solar di setiap pom bensin tidak ada. Jadi kita berusaha untuk membuat bahan bakar alternatif. Dan bahan bakar alternatif ini bahannya dari minyak jelanta, di mana minyak jelanta itu adalah minyak yang murah dan tidak bisa dipakai lagi untuk industri makanan. Mau diproduksi masalah? Ya, rencannya mau diproduksi masalah. Biosolar yang sudah jadi langsung bisa diisikan ke dalam tanking mobil. Bahkan bahan bakar biosolar yang terbuat dari minyak jelanta ini saat diuji pada mobil diesel tidak berasap hingga lebih ramah lingkungan. Rencananya biosolar ini oleh siswa dari Akpar Majapahit akan terus dikembangkan dan diproduksi masalah dengan menggunakan mesin. Sehingga bisa mengatasi kelangkaan bahan bakar solar yang saat ini terjadi.